Ini bocah cuma nongkrong doang nih Nge-develop sebuah apps Ternyata ini bisa dijadiin portofolio kerja gitu Halo cuy, selamat tahun baru 2024 dari gue, Dea Frizal Buat lo semua yang hobi-hobi ngoding Suka nontonin video-video gue selama ini Thank you banget dan Akhirnya kita ada di 2024 Nggak kerasa banget youtube gue ini umurnya Kalau secara Teori itu 2 tahun Tapi yang gue rasa sih efektifnya itu Mulai di Tahun kedua ya Jadi gue rasa kayaknya 1 tahun lah Gue beneran fokus di youtube gitu Kalau lo cek video lama gue Itu kayak gue niat-nggak niat gitu Tapi makin kesini Ya sepertinya semakin tidak niat Nah termasuk di video kali ini juga Gue nggak ngobrolin tutorial-tutorial Atau teknis-teknis coding Tapi lebih ke sharing Mungkin ini bisa jadi motivasi Di tahun baru ini 2024 Buat lo yang mau lamar kerja Buat lo yang mau jadi programmer Sekarang-sekarang gitu Mungkin umur lo udah 30 31 Semoga kisah ini bisa menginspirasi Gue bakal cerita Hal kecil tapi ini Mengubah hidup gue Jadi sangat besar Yang pertama adalah Gue bikin video ini Muncul pikirannya tuh Dari beberapa Protesnya Orang-orang yang belajar Autoridak ngoding Yang rata-rata Memproteskan Seputaran environment kerjanya Atau lingkungannya Nggak support bang Kayak gitu-gitu tuh Kayak Laptopnya kentang bang Apalagi ya Biasanya Tempatnya nggak nyaman bang Berisik Nggak bisa ngoding Kalau berisik Tetangga ini Kayak selalu Ganggu terus bang Jadi nggak bisa fokus Ngon-sen ngoding gitu Gue kasih tau Gimana gue belajar dulu Belajar ngoding Kurang lebih Tempat gue belajar ngoding Itu kayak gimana Lo bisa lihat Sekaligus gue cerita Sejarah kehidupan gue Sedikit kali ya Belum pernah mungkin Belum kalian tau juga gitu Jadi gue tuh anak Dari Bapak Seorang bapak Yang profesinya adalah Seorang tukang bubut Bengkel bubut Ya dia yang punya Bengkelnya Dia yang ngerjain Full stack lah Full stack lah Oh apa ya disebutnya Full stack engineer In bubutan lah Gitu kurang lebih Tapi Yang mau gue ceritain Bukan masalah adik gue Atau bapak gue Yang gue ceritain adalah Environment gue Waktu dulu Gue belajar ngoding Nah Buat lu yang alesan Kayak tetangga berisik Tetangga berisik Bro PC gue Sebelahnya itu adalah Bengkel bubut Zaman-zaman awal nih Belum gue romba kamarnya Masih ada bengkel bubut Bapak gitu disitu Sampai akhirnya sebelum Bapak gue pindah ke perusahaan Jadi mesinnya itu Dibawain sama salah satu perusahaan Joinannya bapak gue tuh Ada pokoknya daerah ujung berung Di Bandung Nah gue tuh daerah Bandung Selatan Nah karena Mesin-mesin bapak gue Udah dibawa ke ujung berung sana Ke Bandung Timur Ya kan Bandung Timur kan Ujung berung kan Ah dan kayak Ada yang sepi gitu Di hati gue Kayak Alah Yang biasanya ada suara kayak Gitu Jadi kagak ada Pas ngoding jadi kayak Dimana suara-suara tersebut Tidak ada kayak aneh Gitu kan jadinya Jadi sebenernya gak masalah juga tuh Ada berisik Tapi kalau udah kebiasa sih Kalau memang dia otaknya udah fokus Pengen belajar ngoding sih Gue gak peduli itu Sebelah gue directing lewat 10 biji 100 biji juga Silahkan lewat gak apa-apa Karena otak gue disitu Kalau telinga gue memang mendengar hal-hal yang Gue gak suka Atau yang distract gue Tapi otak gue ada disini ya Gak bisa gue Pindah kemana-mana lagi gitu Udah otaknya ada disitu aja gitu Singkat cerita Tahun 2015an Gue punya teman-teman kuliah Dan gue termasuk orang yang telat untuk kuliah Nah si teman-teman gue ini Kebetulan ya udah gue filter juga sih Dari sekian ratus temen Itu cuma kayak 5 sampai 6 Atau 7 orang yang beneran suka ngoding Nah si 7 orang ini yang memang Sefrekuensi sama gue Sampai akhirnya Di kamar ini gue bikin basecam Basecam untuk kita ngoding Belajar ngoding bareng semuanya Dan singkat cerita lagi 2017an Apa 2018 ya Gue lupa lah Pokoknya tahun segituan ya 2017an Setelah react ada di 2015 2016nya masih kayak Gak tau kita harus ngapain gitu ya Tunggu 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 Flashback sedikit 2013nya lo belajar apa bang Gue belajar XML PHP HTML CSS Sudah itu kayak Standar-standar untuk lo bisa bikin blog Kayak gitu doang ya Sampai akhirnya muncul react 2015 2016 Itu gue udah belajarin juga Kayak macam Java C++ Python Tapi gak jago Gak kayak gimana Cuman tau aja dan bisa ngoding Disuruh bikin apa ya bisa-bisa aja gitu Cuman kayak gak tau ini tuh harus diapain lagi Kayak gimana Kayak ngambang aja udah Kayak anak bisa ngoding Bisa udah Titik kayak gitu aja Sampai akhirnya 2017 itu Gue undang 7 orang temen gue itu Untuk nge-develop sesuatu di kamar gue Di bekas bengkel bobotnya bapak gue itu Nah disitulah titik mula kehidupan dimulai Jadi 7 bulan Kurang lebih kita nge-develop sebuah mobile apps Atau bukan mobile apps doang sih Kayak lebih ke multi-platform sebenernya Karena basisnya itu dia web Kita pake react.js Untuk frontend-nya Backend-nya itu pake express.js Database-nya pake MongoDB Terus Ya node.js udah pasti ada runtime Jadi merd lah Stack merd kayak gitu Cuman Kita tambahin bumbu Cordova namanya Jadi jaman itu tuh Cordova adalah Namanya Lu bisa search sendiri Cordova itu untuk apa Jadi kita bisa Kayak bungkus si Merd stack-nya itu kan web Kita bungkus jadi mobile apps Itu bisa Atau jadi desktop juga Kalau gak salah sih bisa Gue rada lupa Tapi gue intinya Lebih ke web dan mobile Waktu itu Yang kurang lebih Apps-nya ya Kayak gini Ini namanya Way Way itu kurang lebih Kayak social media Gue rancangnya tuh di awal ya Kayak social media Instagram gitu Cuman waktu itu Karena Instagram belum ada shop-nya Kalau gak salah Sorry Ini kalau gak salah ya Gue juga Rada-rada lupa-lupa ingat gitu Kita bikin social media Yang ada shop-nya Plus Ada forum-nya Plus Kayak ada Fitur rewards Apa gitu-gitunya lah Kurang lebih Kayak macam ada Undiannya juga Gaca-gacaan Kayak gitu Terus Ya Gabungan antara kaskus Instagram dan segala rupa Jadi idealis parah sih Yang penting fitur Segede apa Masukin aja gitu Untuk servernya Itu kita udah mulai Pakai raspberry pi Jadi kita belajar sendiri Semuanya full auto didak nih Walaupun kita kuliah Teknik informatika Tapi Semua yang dikasih di kampus Secara teknis Itu gak bisa dukung kita Untuk jalanin itu semua Gak mungkin bisa Di kampus Tempat gue kuliah Waktu itu Membuat kita bisa Nge-develop apps itu Gue jamin Seribu juta persen Gak akan pernah bisa Dengan materi kurikulum Yang zaman dulu Waktu gue kuliah Itu bisa Ngebuat kita Ngebangun apps tersebut Kalau kita Gak auto didak Jadi intinya Mungkin 70 persennya Kita auto didak Full semuanya 70 persennya 30 persennya adalah Materi-materi yang di kampus Yang berkeliaran Secara teori Tapi kalau teknis Gue gak pernah ngejar Praktek di kampus Lebih ke auto didak Di rumah Kita semua nih Dengan bekal seadanya Kita pelajarin Yang namanya Menstek itu Buta disini Cuman karena gue Pernah freelance sebelumnya Pernah kerja di salah satu perusahaan Yang kayak cuman 6 bulan 3 bulan Terus gue cabut Kayak gitu-gitu doang Gue dapet Apa ya Kayak hikmah gitu lah Selama gue kerja disana Dalam beberapa bulan doang Itu gue bisa melihat Kayak Ini sistemnya agak Sedikit aneh gitu Walaupun mungkin Sebenernya gue Belum terlalu paham ke dalam Tapi ada yang Mengganjal aja di otak gitu Kayaknya bisa deh Ini dibikin lebih better lagi Kayak gini gitu Beranjak dari situ Gue gabungin tuh Stek-stek dari perusahaan-perusahaan Yang pernah gue kerjain Waktu itu As a freelance developer pastinya Gue gabungin Terus gue cari yang terbaik Kira-kira untuk kebutuhan sosmed Itu kita bikin yang kayak gimana ya Sekaligus kita belajar Stek yang baru Karena kebanyakan Di jaman 2017an gue Di lingkungan gue pribadi Itu maininnya PHP Laravel Code Igniter YII2 Framework Yang gitu-gitu doang React masih belum banyak Beberapa company kayak Mau coba ke React React Native gitu-gitu Kayak masih terlalu rawan Untuk migrasi lah Intinya Kalau gue lihat Waktu itu kayak gitu Sampai akhirnya kita jalan tuh Setiap hari mereka semua Ke rumah gue Tanpa bayaran apapun Ini orang-orang semua ini Cuman dengan Bekel niat Tekad Pengen bisa Minimal untuk nyiptain portfolio Tapi sebenernya kita gak kepikiran sama sekali Bahwa untuk bikin ini Jadi sebuah portfolio Sosmednya ini Karena kita pengen Kita secara skill bisa Secara tim juga kita bisa Bikin sebuah tim yang Credible lah Capable juga untuk Bikin sesuatu hal Produk digital gitu Di rancangan kita sendiri Gak ada tuh kita Mantan-mantan manager Kagak ada Kita ciptakan sendiri Roll-rollnya Gue Bukan CEO Walaupun gue yang bikin di awal nih Kayak Hayuk kita bikin ini Gue gak pernah nge-declare diri gue Sebagai CEO Dan temen-temen gue pun Sama aja kayak kita enjoy gitu Gue lebih bilang kayak Oke gue leadernya Gitu aja Lu front end Lu back end Lu QA Lu Kayak gini-gini-gini Dan mereka masih Kayak awalnya bingung Ini tuh tugasnya kayak gimana aja gitu Kayak jaman itu 2017 gue kayak Masih banyak Mahasiswa-mahasiswa yang belum tau Kayak front end Back end QA PM Product owner Kayak gitu-gitu masih jarang Di perkuliahan Mengetahui hal-hal Roll semacam itu Dan tugasnya apa gitu Nah karena gue udah pernah kerja As a freelance Di beberapa perusahaan Dengan roll-roll semacam itu Jadi gue kasih tau nih Oke Disini karena gue yang punya apps-nya Gue bilang kayak gitu kan ya Terus ini udah jadi juga sedikit Karena gue memang rancang dulu di awal Karena pikirin Kalau gak kita rancang dulu di awal Sebagai leader Atau yang mau Ngembangin sebuah produk digital Mereka ngeliat apa Kan gak ngeliat apa-apa Kayak cuman si Dea bullshit doang gitu Ngajakin takutnya gak jadi apa-apa kan Nah Jadi gue inisiatif untuk bikin dulu Sketsanya Apps-nya ada dulu nih sedikit Terus gue ajak mereka Bro gue bikin yang kayak gini Lanjut gak nih Kita bareng yuk Ada potensi front end nih anak Gue ajak Ada potensi back end nih anak Ajak Ada Anak UA nih calon-calon Kayaknya bisa untuk Nge quality assurance Sebuah aplikasi dan Product dan lain-lain Kayak gitu-gitu Ajakin Sampai akhirnya jadilah Satu tim utuh Yang rollnya Kalau gue bilang cukup lengkap Untuk kita bikin sebuah produk digital Gue sebagai leader Bisa dibilang project manager Gitu-gitu lah Serah lu Kalau di perusahaan tuh Title lah Apa ya Eh serah lu Kalau di tim gue tuh kayak Gak peduli Mau lu leader Mau lu CEO Kayak apa Tetep kita bisa main mobile legend bareng Se chill itu gitu Jadi gak ngepek gitu Mau titulnya apa Cuman lebih ke bagian tugasnya aja Biar ada batasan di Di pekerjaannya Nah satu bulan Berjalan aman Lancar semuanya Tetep setiap pagi ke rumah gue Balik malam Ya malamnya itu kita main mobile legend Kayak gitu-gitu Kadang istirahat pas siang Kita main mobile legend Mereka pada bawa bakal nasi sendiri Kayak gitu-gitu Pokoknya semuanya chill di bengkel itu bro Dan mereka tau gak ada bayaran Gak ada apa Iseng aja pengen Nimba ilmu doang Bareng-bareng Dengan pengalaman minimal gue Yang udah kerja di beberapa perusahaan kecil-kecilan Kayak Jauh banget pengalamannya Sama orang-orang Pasti jauh banget Gue teh ya gitu Kayak Udahlah gue mah kayak kerikil doang Tapi Dengan bekal Niat Tekad Dan juga ilmu komunikasi Gue bisa ngajak temen-temen gue ini Yang potensinya mungkin sebelumnya belum terlalu keluar Sekarang keluar Gara-gara projekan tersebut Kayak balik lagi ke aplikasi Social Media Way ini Waktu itu Kita fokusnya sebenernya web dulu Cuman Gak tau kenapa ya Kayak Mobile tuh keren Di mata gue waktu itu Jadi kita bikin fokus mobile yuk Terus bikinin yang beda dah Kayak social media kan Lu punya profile page gitu kan Kan kotak-kotak tuh ya Waktu itu kepikiran gitu Kita bikin kayak Kotaknya itu dibikin hexagrid Lu kebayang gak gitu Instagram Fitur Profile page nya itu kayak Hexagrid Kayak sarang madu Apa deh ya Efeknya itu apa Gue mikirnya dulu keren Tapi Sekarang kalo gue flashback ke jaman itu Kayak Wow Wow Desainnya Wow Warnanya sih oke lah Rada kayak monochrome gitu ya Gak terlalu alay-alay banget Walaupun login page nya kayak sedikit Sakit hati dan sakit mata sih Perih liatnya Tapi kalo masuk ke profile page sih Rada oke lah Tapi cuman pas yang Hexagrid itu ada pemilihan menu Kayak di homenya tuh Lo mau buka yang hexagrid Atau yang list List grid biasa aja gitu Kenapa sih gue harus bikin kayak Pemikiran ide yang keluar Terus gue arahin ke anak front end Bro Kita bikin profile page nya Hexagrid ya Ada fitur tambahan Munculin postingan berdasarkan hexagrid Atau berdasarkan list data biasa gitu Kayak Wah tehak lah Kayak gak ada sampe sekarang pun kan ya Jadi itu sebenernya gak futuristik Itu sih kayak Tolol aja gitu Cuman jadi keunikan sih Bagi gue ya itu sebuah sosial media Yang cukup aneh dan unik aja Nah kenapa gue bilang aneh dan unik Ya karena yang pakenya cuman gue Cuman gue sama tim gue itu 7 orang Ya paling 10 orang Mau temen terdekat lah yang pake Dan karena servernya itu Kita Raspberry Pi Kita bikin sendiri servernya di Raspberry Pi Terus Bagannya di Express.js Aduh Ada sistem real time nya gitu tuh Kayak chatting nya gitu Ada real time chat nya Di dalam si sosmed itu Dan you know what Kalo kita gak peduliin performance Dan gak begitu mengerti fundamental Seputaran dunia web Atau dunia coding Yang begitu mendalam Kayak real time Itu kita fungsi Tapi setelah usernya Konek 5 biji ke Raspberry Pi kita Atau ke social media yang kita udah bikin Ke way ini 5 orang konek Terus 5 orangnya bareng chattingan Serentak Buf Die Sayangnya gue gak Gak kepikiran untuk ngehistoriin itu Gak Pikiran untuk dokumentasiin Kita nge-videoin gitu Ini perjalanan kita 5 bulan Udah bikin sosmed Ini kita coba login Gak ada Jadi ini tuh Gue cuman punya dokumentasinya Via Story-story IG gue Zaman itu gitu Waktu kita Lagi ngembangin Dan itu pun foto Gue gak pede di kamera Gue gak suka foto-foto diri Jadinya gue gak kepikiran Sama sekali Dan di zaman itu pun Bahkan gue gak kepikiran Kayak sekarang jadi youtuber gini Men Kalo gue kepikiran Sekarang gue jadi seorang youtuber Yang seperti ini Ngobrol sharing seputaran teknologi Itu mungkin gue udah dokumentasiin semuanya Udah pasti Cuman gue dulu kepikirannya yaudah Jadi programmer biasa aja gitu Kantoran Standar kayak gitu Cuman lama-kelamaan kan kita Pola pikirnya berubah ya Punya paradigma sendiri gitu Kita harus switch kayak gimana nih Untuk berubah Pola hidup kita lah Jadi lebih bagus lagi Lebih baik lagi Untuk masa depan kita Dan lain-lain Sampai akhirnya gue malah jadi youtuber gitu Jadi itu kurang lebih tuh Si seputaran Wey Social media Pertama yang Kita bikin Gue sama tim gue Goddingnya mah udah dari lama Dari 2013 Kalo gue pribadi Kalo temen-temen gue Mungkin dari 2014 2015an Cuman Social media apps ini Si Wey ini Yang membuat kita Bisa kerja dengan cukup nyaman Keterima dengan cukup mudah Bukan cuman gara-gara Mobile appsnya Bukan cuman gara-gara Multi platform si Projectnya Bisa web Bisa mobile Bukan cuman gara-gara Tampilan UI UXnya bagus No Lo tau gara-gara apa Salah satunya adalah Gara-gara kolaborasi tim Jadi ketika gue interview Pas gue ditanya sama perusahaan Tempat gue kerja waktu itu Ya perusahaan mantan gue Mantan perusahaan gue Itu adalah Ditanya konsep pengembangan Aplikasi yang pernah kita bikin Jadi gue kan nunjukin nih Waktu interview Ini misalnya HRD nih Gue dateng gini Assalamualaikum Eh gak Assalamualaikum sih Ya dateng duduk Ngobrol biasa standar Ditanya Lo pernah bikin apa Kayak gimana-gimana Kayak gitulah standar Pengenalan diri Background diri Gitu-gitu-gitu Terus akhirnya Masuklah ke hal teknis Ini pak Saya pernah bikin ini Gue tunjukin dah Terus dia coba Dia coba kayak Aplikasi sosial medianya Terus dia tanya intinya Gimana lo cara bikin ini Udah gitu doang Tepat pertanyaannya tuh Gak ada tuh Ini fitur Kodingannya kayak gimana Gak ada Cuman not sekali lagi Gak semua perusahaan kayak gitu Ini Hoki gue aja yang tinggi kayaknya Jadi gue gak ditest Koding gak apa Karena gue bisa menjelaskan Semua yang gue bikin itu Dan mungkin Mungkin Sekali lagi Mereka melihat Kejujuran di mata gue Dan di Apa ya Ekspresi gue yang bener-bener Ke excited Untuk masuk ke perusahaan itu Jadi yang dinilai Bukan cuman Portofolionya Bagusnya Tapi proses yang kita bikin Ketika kita bikin sebuah Apa Produk digital gitu Contoh si social media tadi gitu Ini pas gue jelasin prosesnya Jadi gue Mulai dari awal dulu nih Pak Saya tuh Sebenernya Full stack developer saya sendiri Cuman untuk bikin social media Yang kayak Yang saya mau Way namanya ini Gak bisa saya Kerja sendiri Akhirnya saya coba Cari temen-temen saya Yang capable untuk Di role-nya masing-masing Kayak front end Back end Back end Terus yang bisa nge-QA Nge-QA Kita kerjainnya tuh Kayak seolah-olah Kita ada di dalam startup Startup hayalan kita sendiri Gue bilang kayak gitu Gue role-nya sebagai ABCDFG Isi front end itu Kurang lebih kerjaannya kayak gini Yang back end kayak gini Kita bikin apps ini Aturannya seperti apa Setiap paginya Kita kayak ada Scrum gitu Pas scrum meeting Alah-alah perusahaan Alah startup Kayak gitu-gitu Jadi setiap pagi kita Sharing dulu nih Melingkar 7 orang gitu kan Berdoa dulu Seperti biasa Selamat pagi temen-temen Semuanya berjumpa lagi Di hari ini Kita akan nge-develop Lanjutan dari yang kemarin Silahkan dari Cahyo dulu Apakah ada kendala atau enggak Progressnya yang hari kemarin Kendalanya apa Dan sekarang hari ini Mau kerja apa Boleh coba di-share Kayak gitu-gitu Oh iya dan ada Satu lagi yang belum gue sebut Tadi scrum master Jadi ada satu orang yang Tugasnya scrum master juga Jadi kurang lebih untuk Ngebagiin tugas Dari business flow Yang udah kita rancang Anjay Business flow yang dirancang Mana ada deh ya Ya seenggaknya Bukan business flow sih Kayak lebih ke hayalan aja Intinya itu sebenernya Aplikasi hayalan Cuman kalau diril-rilin sih Ya bisa-bisa aja gitu Ya cuman gak capable aja Kitanya untuk dibikin itu Jadi real banget Karena gak ada pengalaman juga kan Kayak gak Gak bisa se-enterprise Yang kalian bayangkan gitu Kayak ini bocah Cuman nongkrong doang nih Nge-develop sebuah apps Jadi kayak kita semuanya Masih pada belajar juga sih Jadi ya Gue sih Gak terlalu mikirin Business flow-nya Dan gak peduli juga itu apps Mau payu Mau laku Enggak gitu Enggak peduli Yang penting mah Ternyata ini bisa dijadiin Portofolio kerja gitu Gue cuman bikin web Yang kayak gini doang Waktu gue mau ngelamar kerjanya Gue punya aprijal.com Waktu itu sekarang Udah gak ada ya By the way Dan di aprijal.comnya itu Cuman kayak Ada keterangan Gue pernah ngerjain Si ini Si apa namanya Social media apps Way ini Dan juga beberapa keterangan Gue suka Amat tekstek apa aja Gitu lah kurang lebih Dan ternyata nyangkut nih Pas nyangkut kan gue Interviewnya gue kirim ini Si way-nya itu Gue kasih tunjuk Terus mereka coba Yang paling pentingnya itu Gara-gara gue ngejelasin Seputaran Team Team yang tadi Seputaran team Alur kerja di sebuah team Seperti apa Cara ngembangin Apps-nya gimana Terus nanti jadi Web-nya itu Kemana servernya Kayak gitu-gitu Kebetulan juga Bossnya ternyata Bisa mainin yang Kayak gitu-gituan Server-serveran Raspberry Pi Suka microcontroller Suka Apa IOT gitu-gitu Dianya suka Dan kebetulan gue ngomongin Kayak Raspberry Pi Pak Kita pake Raspberry Pi Di rumah Langsung excited Bossnya Jadinya Kayak makin In aja Gitu gue sama Pak Bosnya Padahal kita baru interview Pertama kali So Pak Bos mungkin yakin Bahwa ini orang nih Si Dea ini gak perlu lagi Dites-tes coding Dari cara ngomongnya Dari menjelaskan Apps yang dia kembangin Itu dia udah ngerti lah Gak usah dites lagi Dan alhasil Pas gue keterima sana Gue dulu sendiri yang keterima Waktu itu Sampai akhirnya gue dipercaya Sama Pak Bos Terus diminta Beberapa tambahan orang Dan gue Ya udah Lu pada tau jawabannya semua Langsung call temen gue Yang waktu itu bikin sosmed Bro Come here Come here Tanpa tes mereka semua sama Langsung masuk Datang ke Jakarta langsung Jakarta Barat waktu itu Gak ada yang tes langsung Kerja Besokannya Padahal ngodingnya masih kayak dulu aja gitu Gak terlalu di improve kayak gimana Skillnya sebenernya Tapi tanggung jawabnya ada di gue semuanya Gue selalu bilang ke bos gue Kita akan selalu improve Pak Kita akan selalu belajar Dan apapun yang kalian pengen Ini perusahaan Kita bakal jabanin Gitu Dengan kepercayaan itu bro Kita bisa Terus kayak Improve diri terus gitu Perusahaan benefit Kita benefit Semuanya untung lah intinya gitu Nah jadi Dari cerita tersebut Gue juga gak tau ya Ini apa disebut Aduh Hoki lah Kalau gue sih Rada-rada gimana ya Jago ngoding gak? Enggak bro Cuman gue konsepnya gini Ini juga hasil sharing sama Pak Bos gue ya Kita kalau mau disuruh bikin apa Tinggal jawab bisa Udah titik itu aja Itu sih Itu yang ngebantu banget Memotivasi hidup gue gitu ya Kita mau bikin apa Aja bisa Gak perlu tau lu caranya Kayak gimana Kita ngembanginnya Atau nge-developnya Kalau sekedar bisa Bisa kita pasti bisa Nah Masalah Si produknya Bagus banget Perfect banget Keren Parah Kodingannya Clean dan segala macem Itu bicara yang namanya Timeline Itu maksud gue Jadi Percuma Ini ada orang Noding jago banget nih ya Parah Kodingannya jago banget Dia Clean code Eh dan pokoknya Kodingannya seumur hidup dia Suruh bikin e-commerce Satu minggu Masih bisa clean code gak tuh E-commercenya kayak model Misalkan ya minimal B2B lah levelnya Bisnis tuh Bisnis kayak gitu gitu Satu minggu Dua minggu kayak gitu Masih bisa clean code gak tuh dia Sendirian lah Atau sama timnya ajak gitu Jadi semuanya tuh ada takarannya Maksud gue kayak gitu Orang-orang yang clean code pun Kalau dikasih deadline yang mepet Mah Cara mereka kan Pasti bikin yang kasar dulu lah Kasaran dulu aja Ya kan Kalau udah mepet gimana lagi Lu bakal ngalamin dah Kalau lu udah kerja di startup Yang Apa ya Perusahaan rintisan gitu Yang Flownya tuh Kayak tiba-tiba Lu diseruduk dari atas Bisa kayak gitu kan Itu gak kan Lu bisa kayak Mikirin ini Code nya jelek Susah Cuman sekali lagi Gak semua perusahaan kayak gitu Kecuali perusahaan-perusahaan Yang udah kayak Gede-gede gitu Yang udah Termanage semuanya ya Dari flow awalnya Untuk bikin fitur tuh Harus ABCD dulu Nah itu mah ya Udah beda cerita lagi Tapi untuk level-level Startup kecil Yang kayak gue Tempat gue kerja nih Ini kita developer Masih bisa ditabrak Di tengah jalan nih Contoh kita punya fitur ABCD Untuk Satu bulan Atau 4 sprint Misalnya nih Ya Di tengah jalan Di minggu kedua tuh Bisa diseruduk kita Dari atas Deng Cut Jangan yang itu Pindah yang ini Lo Mukanya gimana Kalau udah kayak gitu Masih bisa clean code Dalam waktu 2 minggu Untuk ngejar Fitur yang serupa Gitu loh Yang udah di timeline-in Bahwa ini bakal kelar 3 hari Fitur ini 2 hari Gitu-gitu Ternyata intinya adalah Dari tim yang gue kembangin Di kamar Dengan Bekas bengkel itu Ini Behaviornya mirip Dengan yang ada Di startup itu Waktu gue kerja Behaviornya sama Flownya Pagi kita ngedo'a Keliling Setelah itu kita tanya Kita mengerjain apa Kemarin ada kendala apa Terus ada diskusi Ada meeting tiba-tiba Antara si A dengan si B Ada juga di kita sama Walaupun di peta kotak Kamar kecil Bekas bengkel Bubut doang Kayak gitu pun Tetap ada juga kita Diskusi antara 1 dan 2 orang itu Kayak front end dan back end Berdua di luar kamar gue Di depan sambil ngelamun Lihat langit Malam-malam Kayak gitu-gitu Ngobrol sambil sebat Nyeritain Kayaknya front end gak gini Eh lu back endnya harus ubah lah Ininya Gitu-gitu tuh ada Ternyata di perusahaan juga sama Kayak begitu brother Dan Itu yang buat kita fun Apalagi waktu itu Kita kerja bareng As a team lagi Sama yang kayak di kamar gue dulu Tapi kita dibayar Sekaligus kita bisa belajar Sekaligus kita bisa implementasi Apa yang udah kita implementasi Dan memperbaiki Otak-otak kita yang dulu Itu rada dungu Dan di kantor tuh Bisa kita jadi improve Dan tanggung jawabnya dikeluarin gitu Kalo sebelumnya kan Cuman as a friend gitu bro ya Rusak-rusak biarin Jelek-jelek juga gak apa-apa Disuruh sama gue nolak juga Gak apa-apa Kalo di kantor gue yang leadernya Dan kita udah punya tanggung jawab Kita udah digajih juga Gue di bawah bos Lu pada di bawah gue Ketika gue nyuruh Gak bisa bercanda lagi Kayak di kamar dulu Nah itu semua Yang kita jaga gitu Sampai akhirnya Kita resign Apa bang Inti dari cerita ini Kok malah tiba-tiba resign Gak usah diceritain Kalo masalah resignnya ya Tapi intinya Maksud gue adalah Motivasi itu tadi loh Semoga saja bisa termotivasi Ya Walaupun gak Ya gak apa-apalah Ya minimal gue sharing aja gitu Kali aja Dari cerita gue Ada yang mirip-mirip Nyerepet ke lu Dan lu berpikir kayak Ya juga ya Bisa dibikin kayak gitu nih Kayak Gitu-gitu Maksud gue Masalah motivasi atau tidak Ya itu mah Bergantung individu masing-masing aja Gue gak berharap ini Bisa memotivasi lu Gitu juga sih ya So Ya inilah 2024 Sedikit cerita singkat Dari pengalaman hidup gue Waktu itu Karena flashback juga Ini udah tahun 2024 Kayak Wow Secepat itukah Waktu Wow Gue masih inget banget Di kamar bengkel itu Dan Ini gue baru beres Baru beres dari rumah bokap gue ya Baru pulang dari Bengkel bubut tersebut Ya Dan gue kesini Langsung gue teringat kan Pas gue liat bengkel bubut itu Kayak Anjir dulu gue disini nih Ngoeding Belajar ngoeding Sambil sebat Sambil santuy gini Mauin Mobile Legends Lah apalah Zaman itu masih season 3 gitu Season berapa Lupa gue Kayak Sekarang gue ada disini men Di Youtube men Wancir 2024 Gila Jauh banget Gak ada tuh kebayang sama sekali tuh sih Yang bikin gue sangat surprise tuh Itu sih Bengkel bubut Cok Gue Main gitar Main piano Gabut-gabut Sama temen disitu Nongkrong Celana pendek Kos bolong Selimut Ah Udah hancur semuanya tuh Sofa jelek Gak ada Cat tembok Susah banget tuh hidup Zaman itu memang Gila Tapi Alhamdulillah banget sekarang gue Bisa punya rumah sendiri Punya channel Youtube Dan punya subscriber Seloyal kalian yang selalu nontonin Sebacot apa gue Kayak gini pun Lo tetap dengerin gue ngobrol Terlepas lo Tidak melihat Kejadian nyatanya pun Kayak lo udah masuk ke cerita gue aja Gue udah kayak apresiasi Thank you banget loh bro Udah ngerti Maksud apa yang gue ceritain tadi Gitu loh So itu aja lah Dari Daya Afrizal Di tahun 2024 ya Penyambutan Awal tahun barunya Kurang lebih kayak gitu aja Cerita Yang mungkin bisa memotivasi Temen-temen semuanya Pastinya pantengin terus Daya Afrizal channel Menjir Jadi formal gini ya Bentar bentar Pantengin aja Lah pokoknya Youtube gue Nah ini kan Informal Ini gue demen Yang secil ini Pantengin aja Karena nanti mungkin ya Di beberapa bulan Kedepan tuh Gue bakal upload Satu hal yang cukup berbeda Walaupun Tetap berkaitan juga Dengan teknologi Tapi Akan lebih termanage lagi lah Gue ngoreksi diri lah Dari Satu tahunnya Youtube gue ini Satu tahun lebih lah ya Banyak playlist-playlist yang Ngambang Kayak gitu-gitu Banyak tutorial yang bikin lo pusing Ada sebagian tutorial yang memang Powerful parah Buat orang-orang awam Tapi banyak juga tutorial yang bikin lo bingung Banyak Banyak Kata-kata gue yang salah Ya Banyak Gue Apa ya Teori-teori gue Gue yang kayak Ngecapruk sana-sini Salah Itu Ya itu pembelajaran bagi gue Selama gue berkarir di Youtube Jadi namanya manusia Yang gak luput dari dosa Dari salah Gitu-gitu ya Gue mengkoreksi diri gue lah Gue menyadari intinya Kesalahan Kesalahan gue Selama Di tahun-tahun kemarin Gitu Apalagi untuk di Youtube Pastinya Karena ini media yang cukup besar Tonton sama kalian Ada kata-kata gue yang kasar Gitu Misalkan kayak anjing Misalnya Mohon maaf Itu terakhir Terakhir kali gue ngomong anjing Iya yang tadi juga Itu terakhir juga Atau goblok Misalnya gitu-gitu Yang nonton misalnya Masih SMP Ada orang tuanya kan Gak enak Kayak gitu-gitu ya Jadi Gue mencoba untuk Mendewasakan diri di Youtube ini Termasuk juga dengan Tutorial-tutorialnya Nanti ke depan Akan lebih termanage aja Akan lebih terjadwal juga Supaya kalian lebih enak lagi Nontonnya Dan kualitas videonya Akan coba gue upgrade juga Kualitas editingnya Karena kita udah punya team juga Ada Torik Yang udah ngebantu gue Selama satu tahun belakangan ini Dan dia pun dari nol From scratch Dia belajar juga disini Pertama kalinya Ngulik Adobe Premiere Pro Ngulik apa Ngulik apa Kayak gitu-gitu Sekaligus dia belajar Ngooding-ngoding juga Sedikit tipis-tipis Sama gue Karena ada disini Sayang kan Kalau udah kerja sama gue Tapi Nggak ada pelajaran codingnya Gitu loh Walaupun dia bukan programmer Tapi dia belajar dikit-dikit Terus sempet ada gilang juga Waktu itu Dan nanti Kedepan bakal ada juga Orang baru Karena gue udah nyari Satu tim Ya adalah Pokoknya di Instagram Kalau lu selalu Panteng Instagram gue Gue ngepost waktu itu Untuk nyari satu orang lagi Sebagai tim gue pastinya Bukan tim ngoding sih sebenarnya Tapi lebih ke tim media aja Tim Youtube aja Dan kita belum interview Semoga gue dapat orang yang Punya potensi besar lagi lah Kayak temen-temen gue dulu Kayak Torik Biar kita Sama-sama Upbareng Upgrade hidup bareng Sama-sama improve Hidup Kebarengan Dari Susah Menengah 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 Nggak apa-apa bro Menengah-menengah dulu aja Kalau udah kaya kan Nggak nyadar Nanti biasanya gitu Iya nggak So kurang lebih kayak gitu aja Udah terlalu lama ini Berapa menit pak 40 Eh berapa menit ya Nggak tahu dah pokoknya Sampai jumpa Semoga sehat selalu Lancar rejekinya Lu diberikan segala Yang lu mau Dan Gua harap pokoknya Lu jadi the best lah The best of you Jangan the best orang lain Jangan pengen kayak Bang Dea No 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 Jadilah the best of you Oke Sampai jumpa Gua Daph Rijal Bye bye